Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Baiklah teman-teman hari ini Saya ingin membuatkan ramuan untuk kambing kita Supaya cepat gemuk dan Bisa cepat besar Ini cocok untuk Pengemukan maupun breeding ya teman-teman Terlepas dari itu Dengan ramuan ini Kambing kita juga tetap sehat Apalagi untuk saat musim hujan Seperti ini Dengan perubahan cuaca Maka kambing kita juga akan Rentan terserang penyakit ya teman-teman Jadi teman-teman Untuk musim seperti saat ini Maka teman-teman perlu Waspada ya karena Akan ada beberapa penyakit Yang akan mengintai kambing kita ya Seperti filek ya penyakit mata dan cacingan Jadi untuk mendapatkan Hasil ternak yang baik ya Bisa gemuk Sehat Berkualitas Dengan modal yang sedikit Atau minim ini Kita bisa mendapatkan Keuntungan yang lebih besar ya teman-teman Maka kita perlu Perhatikan kambing kita ya Kita harus juga memenuhi Pakan ya Pakan yang sesuai standar Serta menggandung Nutrisi yang lengkap Sekedar informasi ya teman-teman Bahwa penyebab kambing kita itu Kurus ya Atau tidak aneh sumakan Ya seperti kambing saya juga Itu yang pertama itu Karena kondisi pakan Yang mungkin kurang bermutu Atau kurang mengandung nutrisi Dan juga tingkat palatabilitasnya rendah Dan kurangnya minum Lalu Adanya penyakit Pada kambing kita Dan Terakhir Kondisi cuaca yang ekstrim ya Seperti berubah-berubah Mulai dari Terlalu panas Atau terlalu dingin Ya itu kurang baik juga Untuk tanah kita Nah Dengan ramuan yang akan kita buat ini Semoga bisa menangkal Dan bisa menjadi pencegah Dari Penyakit-penyakit itu ya teman-teman Karena mencegah Jauh lebih baik Daripada mengobati Oke teman-teman Bagaimana caranya Namun sebelum itu Untuk teman-teman Yang baru datang Dan berkunjung ke channel ini Jangan lupa Untuk tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman Tidak ketinggalan video terbaru Dari channel ini Baiklah langsung saja Check it out Nah nah Inilah bahan-bahan Yang saya siapkan ya teman-teman Untuk membuat ramuan Untuk kambing kita Supaya lebih Maksimal ya Pertumbuhannya Dan bisa lebih sehat Jadi bahan-bahan ini Cukup sederhana Dan simple ya teman-teman Yang dimana Bahan-bahan ini Terbuat dari Bahan-bahan alami ya teman-teman Jadi untuk pertama Itu kita pakai Ini ya teman-teman Buah tomat Jadi buah tomat ini Bisa menambah Nafsu makan ternak kita ya teman-teman Karena rasa asam pada tomat Yang berasal dari Kandungan asam Seed strut ya Dan teruntuk Untuk teman-teman Yang punya buah mengkudu Ini teman-teman Bisa ganti saja Dengan buah mengkudu Karena berhubung Di tempat saya Itu agak susah Jadi kita pakai Buah ini saja ya teman-teman Oke Buah ini cukup Bagus ya Untuk ternak kita Next Untuk bahan yang kedua Itu kita juga Menakai Garam ya Sebagai penambah Asah Lalu Kita pakai bawang putih Yang sudah kita Haluskan Jadi kegunaan bawang putih Untuk ternak kambing Yaitu untuk menjaga Kambing kita Agar tidak mudah Terserang penyakit Dan sebagai penyembuh Kemudian Untuk bahan selanjutnya Kita pakai ini ya teman-teman Dengan kuas Ya teman-teman Juga bisa menambahkan Jahe Temulawak Dan lain-lainnya Kunyit Ya kita bisa Haluskan ya teman-teman Seperti ini Lalu kita berikan Terus untuk bahan Yang terakhir Ini kita pakai Air limba Ya Air cucian beras Ini memiliki Kandungan yang sangat Baik ya Untuk ternak kambing kita Dan inilah Keseluruhan Bahan-bahan Yang sudah kita Siapkan ya teman-teman Ini Cukup Sederhana Ya Baiklah Jadi Yang pertama itu Kita Remokan dulu Ini ya Tomatnya teman-teman Kita Remokan Supaya Dia itu Hancur Jadi Apa saja sih Kandungan nutrisi Tomat Jadi teman-teman Tomat ini Mengandung Kalori sebanyak 20 kali Kemudian ada Protein Lemak Karbohidrat Kalsium Karoten Seperti vitamin Dan lain-lain Jadi ini Sangat baik Untuk menunjang Pertumbuhan Ternak kita Selain itu Juga bisa Menambah Napsu makan Karena memiliki Rasa asam Sehingga Menghasilkan Rasa segar Terhadap Ternak kita Baiklah teman-teman Ini sudah Remok Sudah kita Hancur-hancurkan Baiklah kita Ke langkah Berikutnya Yaitu Kita Memakai Teman-teman Belengkuas Teman-teman Juga bisa Menambahkan Jahe Temulawak Kunyit Baik langsung saja Kita turunkan Ya teman-teman Kedalam Air Leri Ini Oke kita Pakai Satu sendok Kemudian kita Juga pakai Bawang putih Ya teman-teman Sebanyak Setengah Sendok Boleh Kita Tambahkan Juga Ya teman-teman Oke setelah Ini kita Aduk-aduk Ya teman-teman Supaya Lebih Sinergis Harmonis Dan tercampur Secara merata Oh ya teman-teman Jadi Manfaat Lengkuas Disini Yaitu Untuk Meningkatkan Napsu makan Juga ya teman-teman Ini Memiliki Kandungan Yang sangat Baik Untuk Merangsang Napsu makan Ternak Kita Baiklah Setelah itu Kita tambahkan Juga Penyedap Rasa Yaitu Garam Supaya Lebih Berasa Lagi Sehingga Kambing Kita Lebih Doyan Lagi Dalam Makan Maupun Baiklah Terus Kita Aduk Aduk Supaya Garam Larut Sebelum Kita Berikan Kepada Ternak Kita Jadi Ramuan Ini Memiliki Kasiat Khusus Untuk Proses Penggumbukan Proses Pertumbuhan Kambing Kita Jadi Ini Sangat Baik Dan Memiliki Kasiat Yang Luar Biasa Untuk Ternak Kita Jadi Ini Sudah Jadi Kita Langsung Saja Berikan Untuk Ternak Kita Nah Ini Dia Sudah Diminum Oleh Ternak Kambing Kita Dengan Rakus Jadi Semoga Ramuan Ini Bisa Bekerja Dengan Baik Dengan Maksimal Dan Optimal Di Dalam Tubuh Ternak Kita Sehingga Bisa Mempercepat Pertumbuhan Dan Bisa Mencegah Dari Berbagai Macam Penyakit Untuk Ternak Kita Jadi Kita Berharap Semoga Ramuan Ini Berhasil Untuk Ternak Kita Dan Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Semoga Bisa Menjadi Wawasan Baru Atau Mungkin Referensi Dalam Membuat Ramuan Untuk Ternak Kita Supaya Bisa Lebih Cepat Gemuk Dan Bisa Terhindar Dari Beberapa Penyakit Tadi Nah Sampai Disini Pertemuan Kita Sampai Jumpa Lagi Di Postingan Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses